Mirsa Karya Agung Melaspas dan Ngetegelingih di Pura Agung Weria Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 November 2023. Bacara dipimpin oleh Ide Pedanda Gedewayan Gunung dari Geria Topati, Cakra Negara, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Ide Pedanda Gedewayan Gunung dari Geria Topati, Cakra Negara NTB di Pura Agung Weri Larantuka disambut secara adat Lama Holot oleh Raja Larantuka. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan temui rasa warga Hindu Flores Timur dengan pemerintah dan tokoh masyarakat Flores Timur yang turut dihadiri Kapolres ND, AKBP IGD Ngurah Joni SH SIKMH, Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita SH SIKMH, dan Dandim 1624 Flores Timur Letkol Infantri M. Nasir Siman Juntak SAGMPI. Acara juga dihadiri oleh anggota TNI dan Polri. Dalam kesempatan tersebut, Ide Pedanda Gedewayan Gunung memberikan Dharma Wecana tentang makna upacara melaspas dan ngetegelingih. Sebelum puncak upacara telah dilaksanakan pengambilan tirte di Gunung Ilejadi dan tirte Kamandalu di Selat Adonara yang telah berlangsung dengan hikmat. Acara dilanjutkan dengan prosesi upacara ngetegelingih. Dalam kesempatan tersebut dipentaskan Tari Rejang Dewa oleh anak-anak Pasraman Saraswati dan Tarian Canang Sari yang dibawakan oleh ibu-ibu WHDI. Upacara dilanjutkan dengan prosesi mewinten. Uniknya, dalam kesempatan tersebut, juga dipentaskan Tarian Adat yang dibawakan oleh warga Larantuka. Kolaborasi Tarian Bali dengan Tarian Khas Kabupaten Flores Timur ini sebagai bentuk hubungan persaudaraan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Seluruh rangkaian upacara, melaspas, dan ngetegelingih di Pura Agung Weri Larantuka dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama seluruh umat sedarma yang ada di Kabupaten Flores Timur. Tim Liputan melaporkan.